Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Bagaimana penjelasan dari Bu Iska tadi? Anak-anak sudah mengerti? Alhamdulillah Jika Antum terus berlatih Membuat kalimat percakapan Insya Allah Antum akan Mampu membuat kalimat percakapan Dengan baik dan tepat Kali ini Bapak akan menjelaskan kembali Mengenai pecahan Di tema 7 Subtema 4 Pembelajaran ke-6 Kali ini adalah pembelajaran terakhir di buku ke-7 Anak-anak masih ingat apa itu pecahan? Ya, pecahan adalah istilah dalam ilmu matematika Yang terdiri dari pembilang dan penyebut Yuk kita berlatih Misalkan Bapak mempunyai gambar seperti ini Kira-kira Bagian yang diberi warna Berapa pecahannya ya? Ya Satu Per dua Lalu Bapak mempunyai gambar seperti ini Kira-kira Bagian yang diberi warna Berapa ya pecahannya? Ya Satu Per empat Atau Seper empat Dan terakhir Bapak mempunyai gambar seperti ini Kira-kira Gambar bagian yang diarsir Pecahannya berapa ya? Ya Satu Per tiga Bagaimana anak-anak Sudah lebih faham Dalam menentukan pecahan setengah Sepertiga Dan seperempat Lalu Jika ada pertanyaan seperti ini Kira-kira Bagaimana ya Mengisinya Dalam mengisi soal seperti itu Anak-anak Harus membagi jumlah siswa Menjadi setengah Apakah anak-anak masih ingat Konsep pembagian? Ya Pembagian adalah Pengurangan berulang Sampai habis Atau sampai nol Maka Untuk mengisi soal seperti ini Caranya adalah Dua belas Diambil dua Diambil dua Diambil dua Diambil dua Diambil dua Diambil dua Maka pengurangan selesai setelah enam kali Yuk kita hitung bersama-sama Yuk kita hitung bersama-sama Satu Berapa siswa yang bertugas membuat market Nah Jika ada pertanyaan seperti ini Maka caranya sama Maka caranya sama seperti cara yang pertama Satu Satu Dua Dua Tiga Empat Jadi yang membuat market ada empat anak Empat merupakan sepertiga dari dua belas Nah Coba antum kerjakan soal seperti ini Jika seperempat Jika seperempat Lalu berapa siswa yang bertugas membuat market Caranya sama seperti contoh pertama dan contoh kedua Bagaimana anak-anak sudah bisa menyelesaikan soal mengenai pecahan Ya Mudah-mudahan Penjelasan yang tadi Bapak sampaikan Bisa dimengerti Dan Anak-anak Mampu menyelesaikan soal-soal Cerita mengenai pecahan Sebagai evaluasi Anak-anak boleh membuka buku tematisnya Halaman 211 sampai 213 Diisi ya di rumah Setelah selesai Dilaporkan kepada orang tua Dan kepada guru kelas masing-masing Ya selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih Kepada orang tua yang telah Mendampingi anak-anak di rumah Semoga anak-anak Menjadi anak-anak yang soli Dan anak-anak yang Cerdas dan pintar Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!